Intro Kalau seorang ibu sudah tahu bahwa anaknya alergi Biasanya dia sudah mengenal obat-obat anti-alergi Biasanya oleh dokter keluarganya atau yang biasa dia datang ke dokter sih Mempunyai obat anti-histamin yang diberikan Biasanya ibunya sudah tahu Tetapi kalau ini baru terjadi dan ibunya belum tahu Biasanya kan anak ini kok selalu bersih-bersih Hidungnya gatel atau matanya berair dan gatel Beberapa hari selalu gitu Biasanya kalau di dalam kamar misalkan Atau di depan TV yang ada karpetnya Begitu baru muncul Sehingga kadang-kadang orang tua datang ke dokter Untuk mengkonsultasikan hal tersebut Biasanya nanti dokter akan mengupas Mengenai gejala-gejala itu Dan memberikan jalan keluar dan memberikan pengobatan Sebenarnya obat ini kan simptomatis ya Menghilangkan gejala Antihistamin atau kortikosteroid Kalau gejalanya sangat berat gitu ya Yang penting biasanya kalau sudah dokter itu menemukan apa penyebabnya Dari pilek yang terus-terusan Biasanya mengupas apa sebabnya Ya menghindari penyebabnya tersebut ya Yang debu tungo itu biasanya ya itu tadi Di karpet, di boneka-buneka yang berbulu Yang jarang dicuci ya Kemudian kasur atau tempat-tempat yang lembab Yang tidak terkenal matahari Di situ senang tuh Tungolnya hidup di situ ya Hidup tungolnya Ok 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 Terima kasih.